Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya, AMG. Di video kali ini saya akan membahas Samsung Galaxy M62 setelah penggunaan saya selama 2 bulanan. Seperti biasa ini, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga ya, untuk mengaktifkan bell notifikasinya. Dan buat semua kamu yang menonton, jangan lupa untuk menekan tombol like. Follow juga Instagram saya, linknya ada di kolom deskripsi. Saat ini, harga jual resminya itu sudah turun dari Rp5.999.000 menjadi Rp5.000.000 hingga Rp5.100.000.000 perak ya. Itu di official store, kalau kamu beli di luar official store memang sih harganya lebih murah. Bahkan ada yang jual Rp4.600.000an mulai dari ya. Ya, kalau kamu beli di luar official store, saran saya lebih berhati-hati lagi dan lebih teliti lah. Supaya kamu nanti nggak mendapatkan barang yang katanya baru, ternyata repacking. Tapi ya, sebenarnya bukan karena alasan itu juga sih yang menjadi utama membuat saya mereview kembali smartphone ini. Tapi pada update perangkat lunak yang sudah didapatkan smartphone ini. Nah, apakah dengan pembaruan tersebut benar-benar memberikan pengaruh besar ke Samsung Galaxy M62? Dan apakah itu juga yang membuat smartphone ini layak untuk dibeli? Maka dari itu, supaya kamu nggak ketinggalin infonya, tonton ya video ini sampai selesai. Jangan sampai ada yang di-skip supaya kamu tidak ketinggalin ataupun terlewatkan info yang saya bagikan. Oke, yang pertama saya bahas dari sisi desain dulu ya. Mungkin ada dari beberapa dari kamu nih yang nggak mau beli smartphone ini karena ukurannya yang besar, close body-nya menurut kamu tebal, sehingga nggak nyaman digunakan karena ya pasti berat ya. Nah, kalau kamu orang yang seperti itu, sini saya kasih tahu yang sebenarnya. Memang ya, saya akui bodi smartphone ini ya tebal dan sedikit berat dibandingkan smartphone pada umumnya. Tapi nih ya, setelah saya menggunakan smartphone ini, saya menilai itu Samsung berhasil menciptakan desain smartphone ini dengan baik, sehingga nyaman digunakan. Padahal notabene itu, saya lebih senang menggunakan smartphone tipis dan ringan. Keberhasilan Samsung terletak pada bodi yang terasa padat saat saya genggam dan tidak terlalu tebal juga sih untuk kategori smartphone berkapasitas baterai besar, 7000 mAh. Jadi, tetap memberikan kesan solid dan nyaman di tangan. Perang kualitas layar yang bagus membuat saya lupa kalau smartphone ini tuh besar dan bobotnya berat. Seakan-akan pikiran saya tuh teralihkan karena layarnya tuh bener-bener memberikan kenyamanan secara visual. Apalagi kalau bukan karena layarnya tuh seluas 6,7 inch Infinity-O Display memberikan tampilan yang terlihat lapang. Lalu dipadu panel Super AMOLED sehingga warna layar kaya akan warna dan resolusi Full HD Plus membuat tampilan terlihat tajam. Berkat respon touch yang bagus, membuat saya tidak sadar loh kalau layarnya ini masih menggunakan refresh rate 60Hz. Ketidak hadiran LED notification bukan menjadi masalah. Saya tinggal mengaktifkan saja Always On Display untuk mengetahui ada pesan masuk saat ringtone saya silent. Tampilan Always On Display bisa saya atur juga loh ada beberapa jam yang dimana warnanya tuh bisa dirubah. Atau bisa memilih galeri dari smartphone atau melalui temp Samsung. Nah untuk yang itu ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Terkait perlindungan layar dari goresan sudah dipercayakan pada Corning Gorilla Glass 3. Sejauh ini saya belum memasangkan tempered glass ataupun screen guard. Layar punya saya ini masih terlihat mulus tanpa ada goresan. Sebenarnya tuh ya saya pernah memasangkan tempered glass yang harganya murah di smartphone ini. Alhasil ya respon touchnya itu berkurang ya jadi saya lepas lagi. Jadi nih ya buat kamu yang hendak membeli smartphone ini dan ingin memasangkan tempered glass ya lebih baik langsung cari yang bagusan lah ya. Yang memiliki respon touch bagus. Memang sih sudah pasti harganya lebih mahal. Ingat ya ada harga ada kualitas. Walau layarnya ini bagus dan bodinya terasa solid, catatan buat saya untuk Samsung ya ada pada kualitas back covernya yang mudah tergores. Jadi sekali lagi nih buat kamu yang ingin membeli smartphone ini ataupun yang sudah punya smartphone ini lebih baik beli guard skin ataupun screen protector lah untuk bodi belakang seperti unit saya ini. Sekarang saya pindah ke bagian kameranya. Samsung Galaxy M62 membawa 4 buah kamera belakang beresolusi 64MP sebagai lensa wide lalu ada 12MP sebagai lensa ultra wide dan masing-masing 5MP sebagai lensa makro dan depth sensor. Sementara satu kamera depan beresolusi 32MP. Mode kamera terbilang sama lah seperti sebelum saya dapat update. Hanya mode fun yang menjadi mode terbaru pada kameranya. Pada mode ini memberikan banyak pilihan seperti filter yang semuanya itu by snapchat. Kalau kamu yang suka beginian pasti akan kepake. Kalau saya sih gak kepake ya. Pada keterangan update software kamera menjadi bagian yang ditingkatkan. Tapi seriusnya nih ya saya gak bisa memastikan apakah benar-benar kualitas fotonya itu lebih bagus dari sebelumnya atau sama saja. Intinya menurut saya nih ya ya selera saya pastinya hasil foto dari kamera Samsung Galaxy M62 ini masuk kategori bagus dengan warnanya itu terlihat natural dan detail fotonya itu terbilang dapat lah saat jepret di kondisi outdoor siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini hasil perekaman video dari kamera belakang Samsung Galaxy M62 dan saya jujur masih suka terkait hasil perekaman video dimana untuk stabilisasi ini saya aktifkan ya. Terima kasih telah menonton! 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 update software yaitu di ketahanan baterai 7000 mAh dimana saat itu saya bilang ketahanan ataupun SOT yang saya dapat itu 7-8 jam dan itu gak jauh beda dengan smartphone yang berkapasitas baterai 5000-6000 mAh sama seperti di bagian performa ya setelah mendapatkan update software daya tahan baterai smartphone ini mengalami peningkatan yang terbilang signifikan juga SOT yang saya dapatkan itu benar-benar memuaskan penggunaan santai saya itu SOT bisa tembus 11 jaman dan menyisakan kapasitas baterai 6% kalau penggunaan saya itu ada main game 2 hingga 3 jaman dipadu nonton Netflix di atas 2 jam SOT yang saya dapat itu seringnya ya di atas 9 hingga 10 jam sementara pengisian daya baterai mengandalkan kecepatan 25W mengisi kapasitas baterai dari 4 hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam hal yang wajar mengingat kapasitas baterainya yang besar oh iya saat saya melakukan pengisian daya baterai saya mengaktifkan mode pesawat dan tingkatan brightness mentok ke kiri oke yang terakhir urusan audio nih ya Samsung Galaxy M62 mengandalkan 1 buah speaker saja yang ditempatkan pada sisi bawah mengenai kualitas suara yang keluar ya untuk kelas Samsung buat saya sih ini sudah memuaskan ya walaupun power suara yang keluar itu ya agak dinaikkan dikit lah ya terasa kurang kenceng aja sih menurut saya sekarang masuk kesimpulan nih dengan harga jualnya sudah turun plus peningkatan performa setelah mendapatkan update ya saya rasa Samsung Galaxy M62 ini menjadi smartphone yang layak untuk dibeli dan sudah jelas juga ya smartphone ini tuh cocok buat siapa saja khususnya ini buat kamu yang ingin mendapatkan daya tahan baterai yang lama tapi tetap nyaman digunakan ya ini sangat cocok jadi ini lebih cocok ke buat kamu yang apa yang namanya kerjaanmu di outdoor ya lebih banyak di outdoor ataupun di luar kantor atau bisa saya juga bilang ya untuk ojol ojol juga cocok sih baik itu yang kendaraan motor ataupun yang kendaraan mobil ya dan urusan untuk cek saldo e-money juga bisa kok dilakukan di smartphone ini karena sudah menyematkan NFC oke itu aja yang bisa saya bahas di video ini terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini like jika kamu suka video ini punya kritik saran jangan ragu ya untuk meluas di kolom komentar di bawah sampai ketemu di video saya selanjutnya akhir kata saya pamit bye bye selamat menikmati selamat menikmati